Paling mungkin dari ibu atau kakaknya yang paling mengenang lah apa yang sesuatu dia baik baik sama orang, baik sama saudara, pokoknya dia sayang lah sama keluarga Paling mungkin semasa hidupnya, dia juga mungkin banyak meninggalkan apa yang sesuatu di seluruh waktu anak-anak, apalagi sih? Ya, pokoknya dia baik aja lah, dia sayang sama anak-anak yafi Banyak sih, mama kan jiwa sosialnya emang tinggi ya, jadi memang mama tuh ya baik lah semua orang gitu Jadi, gak juga punya anak yatim, dia juga membangun masjid, tapi mama juga masih suka punya punya anak yatim Walaupun dalam keadaan sakit pun masih mama suka punya punya anak yatim Pak, kalau rencana mama pasti gak mahir untuk membantu Palestina kalau gak salah Sampai ini menjual rumah gadang, itu gimana kan? Sudah dibicarakan lagi? Ya terakhir sih yang kita tahu gitu ya, mama masih memang itu dah keinginannya untuk menjual rumah gadang Dan dananya disemangkan kekuasian, tapi kita belum tahu, itu nanti aja deh omonginnya gitu Jangan kemarin, belum ada rembung anak-anak bu Terus malam juga, saya sempat ke rumah kan katanya malam pertama doang dia tahlil disitu sisanya di masjid Di masjid malam, di masjid alhayu Oh, kita juga tadi malam untuk mengadakan itu Sabtu ada di sana kita mau tujuh harian Full tujuh harian Full tujuh harian atau Jangan kembali Keluarga dan anak-anak yatim Seperti apa gitu Ya pesannya mama sih yang ampun-ampun, saudara gitu Saling mensupport satu sama lain, kasih sayang gitu aja sih Gak ada pesan-pesan yang aneh-aneh Pokoknya mama selalu support, mama tuh baik sama semuanya Sama anaknya, sama saudara, sama keluarga, pokoknya baik sama temen-temen juga Kak, mungkin terakhir tadi, beliau sendiri untuk Kayak mungkin kayak daripada peninggalan beliau Semasa beliau itu mungkin ada Dipesenin gak sih, bakal ditemanain gitu Kalau kemarin sih sama saya terakhir untuk baju-baju ya Kemarin kan baju-baju yang saya ada di kolam kan udah ada mama bagi-bagi kan Ya nanti kita lihat kondisi di rumah ya Kalau memang masih ada baju-baju mama lagi yang lain Kalau memang masih bisa kita bagikan Nanti insya Allah kita akan bagikan lagi Biasanya tuh waktu itu saya sempet live di Facebooknya mama emang Bagi-bagi kan untuk fans-fansnya gitu Untuk artis-artis daerah tuh biasanya mama ngasihnya gitu Ya nanti kita lihat lagi deh kayak gimana Soalnya ini kan masih hari kedua Belum ada kepikiran kesana Belum kalau kan banyak juga artis-artis saya hindari Yang juga sudah tiada gitu kayak Barangnya disatukan untuk ditumbuhkan di satu tempat Oh itu belum ada rencana Belum ada kepikiran kesana sih mas Nantilah setiap nanti aja Maaf Mbak dengan siapa Mimi 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 Artati Mimi Artati Mimi ya MM Elita Bapak Mbak Bapak Mbak Bapak Mbak Canda 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 CH berarti depan Oh iya Pak Es Oh iya memang betul Mama itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya Ya namanya juga manusia punya rencana Allah yang menentukan kembali lagi ya mas Jadi kalau untuk persiapan memang iya Sedala kain kasar sedutuk keranda Bahkan kerandanya sendiri pun juga kemaren sempat dipersiapkan liat Makanya tanah buat makamnya juga udah dipersiapkan Cuman kan gak semuanya bisa dilaksanakan ya sesuai dengan kehendaknya Mama Terus apa ya menyangkut yang makamnya kan harusnya mintanya beliau di sebelah masjid ya kalau nggak salah Ya mungkin itu dulu ya statement Mama dulu jauh sebelum Mama sakit Jauh sebelum masjid juga dibangun gitu kan Memang Mama dulu punya keinginan ada makam sendiri disana pribadi untuk Mama sendiri Tapi kan sekarang sananya sudah dibangun dan gak mungkin kita bokar gitu Jadi ya kemudian Mama juga udah berpesan kalau waktu sakit kemarin juga udah bilang nanti kalau Mama gak ada Nanti makamnya aja Mama satu liang sama keponakan almarhum teitra Terus kemarin sempat denger di rumah sakit ketika dibawakan kain kapan itu bener ada wasiat dari Bunda yang bilang jangan dipotong Oh iya betul betul memang kita sudah minta ya sama pihak rumah sakit sesuai dengan permintaannya Mama dibungkus aja Mama dan kayaknya jangan dipotong 20 meter itu berarti harus dibungkus semua itu permintaan dari almarhum sendiri ya itu permintaan dari Mama sendiri sih kita udah sampaikan ke pihak rumah sakit Cuman kan semua yang ngaksanakan rupa sakit gitu jadi kita gak tau Sebenarnya gak sih Kenapa Maunya semua disemuain aja gitu Ya karena Mama udah persiapkan semuanya kan jadi ya gak apa-apa dipakai aja semuanya Ya 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 Ya